Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita berada di Desa Mekar Baru Kecamatan Kopo Kabupaten Sirangba Ini kita lagi berada di Tempat Pembuatan Arng Batok Lama Ini yang kemarin Sisa Sisa Arngnya itu ya pak Saya sudah pernah ambil Kesini sekali, ini kebetulan Ini kita ditemenin Pak Numa Pak Numa Pak Numa Pak Numang Sudah berapa lama pak bikin Dari tahun berapa Sampai lupa ya Pak ini proses Halo Be Assalamualaikum Nah itu yang punya Mbak Be, siapa namanya lupa saya Pak Latif Pak Latif ya Pak Latif ya Iya Dulu ngambil sama beliau Ini Sekali bikin ini berapa drum ini pak Langsung ini 17 17 drum Jadi Wah udah dimasukin semua Saya pengen lihat Prosesnya dari awal itu kayak gimana Gimana pak Be Assalamualaikum Be Gimana Be Be itu belum ada yang ngambil kan Be Bukan Belum Areng Besok pagi ya Besok pagi Siap Be Mumpung Ada areng lagi Disini Be Saya dari sini Nah Kelihatan Be Ini gimana nih Be Cara bikinnya ini gimana Awalnya kan bikin ini Bikin lapik dulu Sepengki lah Nah kayak gimana Bisa dicontohkan gak Be Awalnya sebelum ini diisi Oh diisi Diisi Batok yang udah terbakar Iya batok mentah ini dulu Oh diisi batok mentah Ya dibakar Setelah dibakar Udah merah semua Baru ditambahin Dikit-dikit Iya Nanti turun Ditambahin lagi Turun Ditambahin lagi Oh gitu Jadi ini udah terakhir ini ya Udah terakhir Nanti udah ini terakhir Udah segini Jangan dikasih Dikasih air Dikasih ini Dikasih Oh itu remahan itu ya Oh Satu pengki Satu ini satu pengki Oke 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 Satu drum Satu pengki Jadi ditutup Jadi dia matinya pelan-pelan gitu ya Iya mati Nah itu Setelah mati Jangan ditempahin Nunggu besok biar dingin Nunggu sehari Semalam Semalam ya Oke 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 Ini Ini bikin dari jam berapa ini Dari pagi Dari tadi pagi Dari jam tujuh Ini udah jam Empat cuy Jam empat Terakhir jam tujuh lah Jam tujuh malam Iya Jam tujuh malam terakhir Baru ditutup ya Tutup semua ya Ini Ini bawahnya kok rapet banget ya Yang gak bolong mas Memang gak bolong? Enggak Oh Nanti Setelah Oh jadi ini memang drum Biasa Biasa Drum biasa Yang bolong atasnya doang Ya Oh gitu Setelah ditutup ini Dia baru Setelah ditutup Dibiarkan berapa lama? Iya Langsung aja Langsung ditutup pakai Langsung ditutup pakai Tutup drum itu ya Iya Rata semua Oh iya Ini udah mau mateng ini Ini udah mau mateng nih Yang begini Setelah ini Nanti kan udah jadi semua Baru Oh iya Itu ada tutup Kan ditutup Langsung pakai itu bisa Kenapa harus pakai Termahan Bato Kalau itu kan Supaya Mati-Mati-Mati Mati-Mati Yang berjalan Kepanasan Oh gitu Iya 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 Untuk matiin apinya Bener-bener Kalau gak dimatiin Panas Loh Ini kan ngurni Karena karena kotor batu Itu kena indet nih Hah? Meledak Kena batu Iya batunya kecah Oh batunya pecah Karena saking panasnya ya Meledak dia Kalau ini kotor Ini murni Ini udah selesai Dari proses Pembakaran Ini hasilnya ya Yang udah jadi Seperti ini Arangnya guys Jadi Habis Dituang Jadi setelah pembakaran Itu dibiarkan sehari Habis itu di Keluarkan ya Terus dimasukin Ke tempat ayakan Nah ini ada igunya lagi Ngarungin Terus dimasukin Tidak 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 Ini udah jadi ya, udah siap dikirim ya. Nah ini ampas atau remahan ya, ini remahan batok kelapanya. Hasil penyaringan waktu packing tadi itu. Jadi itu dia packing sambil disaring. Nah ini dikumpulin jadi karungan seperti ini. Nah ini yang kita ambil guys. Jadi kita pakai arangnya ini ya, sebagai pengganti arang skam ya. Di sini nggak ada yang jualan arang skam. Kalau arang, apa skam mentah banyak. Kita bikin juga prosesnya juga lumayan ya. Jadi kita pakai sumber daya yang tersedia aja. Sekalian kita support usaha kecil mandiri kayak gini UKM seperti ini ya. biar mereka juga berkembang. Tidak ada wasting material yang menguntungkan mereka lah. Jadi ini satu karungnya ini kita beli dengan harga Rp 10.000 per karungnya. Oke guys, terima kasih sudah hadir di channel sahabat Tanikudu. Ini adalah salah satu material yang kita pakai untuk pengumpukan ya. Kita tambahkan karbon di dalam tanah. Karena ini tanah di kebun kami ini lihat sekali ya. Jadi untuk menambah kapasitas tukar kationnya supaya dia juga naik ya. ada porositas. Karena tanah lihat itu permeabilitasnya rendah. Dia menahan air. Jadi kalau kita tambahkan material seperti arang ini, dia akan menambah porositas tanah. Jadi bagus untuk perkembangan bakteri ya. Dan akar itu juga bisa berkembang. seperti itu. Oke, terima kasih sudah hadir.